Dan pada malam hari ini saya tidak memberikan ceramah Sebab yang akan memberikan ceramah pada malam ini Anak saya Muhammad Al-Farouq Bakari Kepada Muhammad Al-Farouq Bakari Kami undang dengan hormat Silahkan Jujur ini pertama kali bagi saya untuk berdiri disini Apalagi di hadapan saya terdapat banyak para asatidah kita Dan ini menambah kegugupan saya Tetapi karena sudah disuruh oleh bapak saya Yang awalnya saya tidak mau Tapi karena disuruh jadi saya disini Saya berpikir, tidak habis pikir saya Bagaimana jika saya berada di posisi Nabi Ibrahim AS Yang ketika akan disembeli Mungkin jawaban saya Ya abadi Jangan dulu sembili saya Masih ada tekoji dan tersarik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala wa ba'ad Jemaat sekalian yang rahmat Allah SWT Alhamdulillah kita Sudah sampai di sepuluh hari Terakhir di bulan suci Ramadhan Ada kegembiraan Dimana kita ini berjumpa dengan Sepuluh hari terakhir di bulan suci Ramadhan Di saat yang sama juga ada kesedihan Berarti kita akan segera Melepas Ramadhan ini Dan pada malam hari ini Saya tidak memberikan ceramah Sebab yang akan memberikan ceramah pada malam ini Anak saya Muhammad Al-Farouq Bakari Kepada Muhammad Al-Farouq Bakari Kami undang dengan hormat Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri Dunya wal-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jujur Ini pertama kali bagi saya untuk berdiri disini Apalagi di hadapan saya Terdapat banyak para asatidah kita Dan ini menambah Kegugupan saya Tetapi Karena sudah disuruh oleh Bapak saya Yang awalnya saya Tidak mau Tetapi karena Disuruh jadi Saya disini Saya juga Berdiri disini Teringat akan kisah Tentang Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Yang ketika pada saat itu Nabi Ibrahim Akan menyembelih anaknya Nabi Ismail Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat As-Sofat Wahai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpiku Aku menyembelihmu Maka Lihatlah apa pendapatmu Dan yang paling mengejutkan disini adalah Jawaban dari Nabi Ismail Dia menjawab Ya abadi faal ma tu'mar Satajiduni insyaallah Minas sabirin Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Dan insyaallah akan Dan insyaallah engkau akan mendapatiku Termasuk Orang-orang yang sabar Dan disini Saya berdiri disini Tidak Saya berpikir Tidak habis pikir Saya Bagaimana jika saya berada di posisi Nabi Ibrahim A.S Yang ketika akan Disembelih Mungkin jawaban saya Ya abadi Jangan lulusan beli saya Masih ada Teguji nanti Paris Masih ada Teguji nanti Paris Nanti ke belakang saya Amma ba'du Itu hanya sekedar Mukardima saja Untuk menghilangkan Keguban saya Dan materi yang Akan saya bawa disini Adalah materi yang Saya pernah bawa di pesantren Dan durasi waktunya Mungkin hanya sekitar 2 sampai 7 menit saja Berbeda dengan para asat Tidak kita yang Mungkin berdiri disini Sampai Bisa berjam-jam Disini saya akan Membawakan kultum Yang berjudul Bahayanya lisan Lisan adalah Anggota tubuh Yang kecil bentuknya Tetapi besar bahayanya Rasulullah Selalu mengingatkan Kepada kita Agar selalu menjaga lisan kita Sungguh banyak manusia Yang dimasukkan Kedalam neraka Dikarenakan Tidak bisa menjaga Lisan mereka Bahkan dalam suatu hadis Disebutkan bahwa Seorang laki-laki Datang dan bertanya Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Sesungguhnya Si Pulana Disebut-sebut Banyak melakukan Solat Kuasa dan juga Sedekah Tetapi ia Mengganggu tetangganya Dengan misalnya Rasulullah Menjawab Ia di neraka Laki-laki tersebut Kembali bertanya Wahai Rasulullah Sesungguhnya Si Pulana Disebut-sebut Hanya sedikit Melakukan Solat Kuasa Dan bahkan Ia hanya bersedekah Dengan sepotong keju Tetapi ia Tidak mengganggu Tetangganya Dengan misalnya Rasulullah Menjawab Ia di syurga Perhatikanlah Baik-baik Mengapa Seseorang yang Banyak melakukan Solat dan kuasa Dan juga sedekah Tetapi malah Ditempatkan Di neraka Itu semua Terjadi Karena ia Mengganggu Tetangganya Dengan misalnya Bahaya latin Yang bisa saja Dihadapi oleh Seorang hamba Dalam kehidupan Dunia Bersumber dari Lisan Rasul pun Setiap kali Mengingatkan Seseorang Yang melakukan Dosa Agar berhati-hati Dengan misalnya Karena Lisan adalah Yang paling cepat Melakukan Kekiliruan Kekiliruan Dan dosa Karena Lisan yang Paling cepat Melakukan Dosa dan Kekiliruan Maka Banyak sekali Manusia yang Dimasukkan Kedalam neraka Karena hal tersebut Sahabat saat Bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Apakah Kita akan Disiksa Dikarenakan Lisan kita Rasulullah Menjawab Rasulullah Rasulullah Menjawab Bukankah Manusia akan Dimasukkan Kedalam neraka Bukankah Manusia akan Dimasukkan Kedalam neraka Disebabkan Karena Lisan Buah dari Lisan Lisan mereka Hal-hal buruk Yang sering Disebutkan Oleh Lisan kita Adalah Ghibah Namimah Atau Mengadu Domba Banyak Bicara Menuduh Sumpah Palsu Dan juga Lain-lain Dan Dari Semua Keburukan Tersebut Kita harus Menjaga Itu Al-Imam Muhammad Bin Idris Ash-Syafi'i Rahimahum Wahu Ta'ala Telah Berkata Jagalah Lisanmu Jangan Sampai Ia Menyebutkan Kekurangan Orang Lain Sedangkan Dirimu Penuh Dengan Kekurangan Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih InsyaAllah Berarti Seada yang Baganti Fatiabi Tapi Jawabannya Masih ada Tegozi Dengan Faris Baik Jangan Sekalian Yang Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Kemarin Saya Kumpulkan Anak-anak Ikhwah Ini Di Teras Musjid Ternyata Anak-anak Kita Ini Sudah Banyak Dan Mereka Komitmen Untuk Datang Kesini Dan Mereka Akan Membantu Orang Untuk Berbuka Puasa Ada Luqman Ada Luqman Disini Ada Iya Ada Banyak Anak-anak Yang Saya Sampaikan Bahwa Semestinya Anda Merasa Bangga Bahwa Anda Adalah Anak Dari Orang Yang Saat Memulai Da'wah Ini Mereka Memulai Dengan Penuh Dengan Kesulitan Jangan Sampai Betapa Banyak Para Ustadz Ustadz Yang Karena Tidak Mengarahkan Anak-anak Mereka Dalam Perjuangan Akhirnya Mereka Mengambil Jalan Lain Dan Bahkan Boleh Jadi Bersemerangan Dengan Ayah-ayah Mereka Jadi Ayat Yang Tadi Saya Tidak Masya Allah Saya Kaget Dengan Apa Yang Sampaikan Oleh Faruk Di Pengantar Tadi Bahwa Memang Komunikasi Antara Ayah Dan Anak Saya Baca Jadi Nabi Ibrahim Mengatakan Wahai Anakku Sesungguhnya Aku melihat Dalam Mimpi Aku Menyembelih Bagaimana Pendapatan Coba Kalau Anak-anak Kita Hari Ini Yang Kita Bisikan Ke Mereka Begitu Jawabannya Bukan Seperti Tadi Masih Ada Gozi Dengan Faris Tapi Boleh Jadi Kiapa Bukan Tip Apa Saya Atau Dia Diam-diam Tapi Diam-diam Mengasah Pisau Tolodeu Tipa Apati Iya Daripada Saya yang Disembeli Lebih baik Saya yang Duluan Nah Ini Yang Menjadi Perhatian Kita Bersama Bahwa Sesungguhnya Perjuangan Ini Butuh Nafas Panjang Kita Sudah Mulai Menganjak Ke Umur 50 Tahun 60 Tahun Sudah Tua Saat Berdiri Disini Sudah Tidak Mampu Kipas Angin Ini Mungkin Berdiri Disini Begitu Kipas Angin Langsung Bersin Bersin Dan Batuk Satu Kali Datang Ke IJ Satu Minggu Istirahat Disebabkan Karena Kipas Angin Cuma Kipas Angin Nah Oleh Karena Itu Saatnya Kita Dalam Perjuangan Ini Harus Ada Kaderisasi Berpikir Bagaimana Perjuangan Ini Ada Yang Melanjutkan Sebab Di Dunia Ini Itu Bisa Bertahan Lama Disebabkan Karena Kaderisasi Apa Yang Ada Di Dunia Ini Itu Kalau Seandainya Dia Mati Sudah Bisa Dipastikan Karena Tidak Ada Kaderisasi Maka Dari Itu Kemarin Kita Dapat Inspirasi Untuk Memberi Perhatian Khusus Kepada Anak Anak Kita Ini Dan Memulainya Saya Mulai Dari Anak Saya Untuk Tampil Dulu Besok Besok Mungkin Ada Anak Ustaz Supardi Ustaz 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 Sudah Menghafal Al-Quran 30 Masya Allah Dan Anak Anak Jemaah Kita Ingin Bahwa Perjuangan Ini Akan Dilanjutkan Oleh Orang Orang Setelah Kita Sebab Kita Bukan Pemain Tunggal Dalam Perjuangan Ini Kita Tidak Boleh Menjadi Orang Yang Menganggap Bahwa Satu Satunya Pejuang Itu Adalah Dia Tidak Nabi Sallallahu Sallam Ketika Berdakwah Dan Meninggal Dunia Dakwahnya Tidak Terkubur Dengan Terkuburnya Rasulullah Sallallahu Meninggalkan Meninggalkan Rijal Orang Orang Yang Akan Menjadi Penerus Perjuangan Ini Baiklah Ini Saja Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dan Sepuluh Hari Terakhir Ini Adalah Hari Hari Lain Dan Kita Harus Bedakan Dengan Hari Hari Lain Dan Bulan Bulan Yang Lain Dan Seperti Itulah Hasil Pengamatan Aisyah Terhadap Suaminya Yaitu Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau Sudah masuk Sepuluh hari Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Menghidupkan Malamnya Dan Membangunkan Keluarganya Dan Arti Dari Para Ulama Memberi Penjelasan Ada Beberapa Pendapat Yang Semuanya Benar Bisa Shaddal Mi'zar Adalah Sebagai Bentuk Kinaya Untuk Bermujahada Bersungguh-sungguh Dalam Beribadah Sebagaimana Orang Kalau Dia Mau Bersungguh-sungguh Serius Dia Sudah Mulai Melipat Dulu Gaya Dulu Gaya Dulu Kalau Ada Yang Oh Bakal Lain Kita Sungguh-sungguh Dia Sudah Lipat Lengan Bajunya Itu Shaddal Mi'zar Atau Kemudian Shaddal Mi'zar Mengencangkan Ikatan Pinggang Mulai Menjauhi Keluarga Istri Untuk Fokus Beribadah Yang Satu Juga Ibadah Tapi Ibadah Yang Dimaksud Adalah Ibadah Menghidupkan Malam Dengan Ibadah Dan Ketaatan Kepada Allah Dan Tilawat Al-Quran Istri Yang Sah Saja Yang Halal Di Malam Hari Juga Dibolehkan Oleh Nabi Hindari Apalagi Kalau yang Haram Haram Anak-anak muda Kita hari ini Dengan Yang bukan Maharamnya Berjalan Apalagi Sudah Dekat Tumbilo Tohe Naik motor Kemudian Jalan Kemudian Dengan Teman-temannya Dan Ini adalah Realitas Kehidupan Anak-anak Kita Nah Untuk Itu Perlu Kita Da'awakan Hal Yang Seperti Ini Sepuluh Hari Terakhir Di Bulan Suci Ramadan Adalah Sepuluh Hari Lain Daripada Yang Lain Dan Nanti Yang Disampaikan Oleh Para Astadid Kemuliaan Dan Keagungannya Dan Apa-apa Yang Bisa Kita Lakukan Di Malam-malam Tersebut Dan Banyak Di antara Kita Sudah Ketaui Ini Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Insyaallah Solat Kita Sebagaimanapun Kita Disampaikan Jadi Kita Solat Terawih Ya Di Ba'da Isya Ini Tapi Agak Ringan Dari Solat Solat Kemarin Yang Satu Lembar Mungkin Cuma Setengah Lembar Atau Satu Halaman Kalau Kemarin Kemarin Satu Halaman Mungkin Ini Presiden Atau Halaman oki Mantan Co- N mentions Kep D уч D Se O